Intro CEO Dorna Puji Indonesia Jelang MotoGP Mandalika MotoGP Mandalika Indonesia disebut bukan saingan Sepang Malaysia CEO Dorna Sport Carmelo Espelata memuji pendukung MotoGP di Indonesia Jelang MotoGP Mandalika 2022 yang akan digelar 18 sampai dengan 20 Maret mendatang MotoGP Mandalika 2022 menjadi kali pertama Indonesia menggelar balap motor Grand Prix Sejak menjadi tuan rumah di Sentul pada 1997 Espelata menyebut Indonesia merupakan negara yang spesial Pasalnya meski sudah 25 tahun tidak menggelar balapan MotoGP tetap menjadi ajang balap paling terkenal di Indonesia Mengelahkan event seperti Formula One atau F1 Meski MotoGP tidak memiliki pembalap asal Indonesia Dan tidak ada balapan Grand Prix Indonesia MotoGP sudah sangat terkenal di Indonesia lewat siaran televisi Ucap Espelata dikutip dari Speedweek MotoGP Mandalika menjadi seri ketiga kawasan Asia Tenggara Yang menggelar balapan setelah Malaysia dan Thailand Espelata menganggap Asia Tenggara menjadi kawasan paling penting Bagi MotoGP saat ini Universalitas sangat penting bagi MotoGP khususnya di atas segalanya Saat ini adalah kawasan Asia Tenggara Ucap Espelata Musim ini MotoGP kembali ke Indonesia untuk kali pertama dalam puluhan tahun Dan di tahun-tahun mendatang kami akan pergi di lebih banyak negara Kami harus pergi kemana pun kami bisa pergi Ujar Espelata Pernyataan Espelata mengenai karantina panjang di negara tuan rumah MotoGP Sempat viral dalam beberapa hari terakhir Ucapan itu membuat MotoGP Mandalika sempat dikabarkan terancam ditunda Meski kemudian dibantah pihak Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Sampai saat ini belum ada informasi seperti itu Dorna menolak karantina panjang untuk MotoGP 2020 ke kami Kami berkomunikasi secara rutin dengan Dorna Dan proses koordinasi berlangsung dengan sangat baik Kata Wakil Presiden MGPA Cahyadi Wanda Hadirnya sirkuit Mandalika Indonesia Yang sekaligus akan digelarnya MotoGP Mandalika Dinilai tidak akan mempengaruhi perhelatan balap di negara tetangga yaitu Malaysia Sebagaimana diketahui Indonesia akhirnya menyusul sejejak dua negara tetangga Malaysia dan Thailand Untuk menjadi tuan rumah balapan MotoGP mulai musim 2022 MotoGP sebenarnya pernah berkunjung ke Indonesia Pada 1996 dan 1997 Saat itu kompetisi masih bernama Grand Prix Motor Dengan tiga kelas 125 cc, 250 cc, dan 500 cc Krisis moneter menyebabkan Indonesia melepas haktuan rumah Untungnya penantian panjang tersebut akan segera berakhir MotoGP Mandalika Indonesia direncanakan akan menjadi seri kedua kejuaraan musim depan Balapan akan digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat Pada 20 Maret Mandalika juga akan menjadi lokasi tes pramusim pada 11 sampai dengan 13 Februari Kemunculan MotoGP Indonesia menimbulkan pertanyaan Bagaimana pengaruhnya dengan angka penonton di negara tetangga MotoGP Malaysia akan berlangsung pada 23 Oktober mendatang Sepang juga kembali mendapat kehormatan Menjadi lokasi tes pramusim pada 5 sampai 6 Februari Dimana 10 ribu penonton diperbolehkan hadir di sirkuit